Intro Tentunya yang pertama saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berdirinya kampus STI Imam Safai ini Dan saya bangga dengan keberadaan kampus ini Mudah-mudahan insya Allah kampus ini menjadi besar Dan insya Allah menjadi membawa harum nama baik Kabupaten Cianjur Demikian salah satu sambutan wakil Bupati Cianjur Haji Herman Suherman Saat menghadiri wisuda Angkatan 3 Kampus STI Imam Safaii Yang berlokasi di Jalan Pasir No. 16 Kampung Sarongge Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur Pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 Ya Alhamdulillah pada hari ini saya menghadiri wisuda STI Imam Safaii Yang Alhamdulillah ini bantuan dari warga Timur Tengah Ini merupakan anugerah buat Kecamatan Cianjur Dan ini selaras dengan wisuda Kecamatan Cianjur Cianjur Bipati Udana Kamis Dan mudah-mudahan dengan adanya STI Imam Safaii Mudah-mudahan ini membawa nama harum Cianjur Dan Cianjur menjadi berkah Yang mana wisudawan-saudawan itu tidak sedikit yang sakit putar Kami nanti akan sosialisasi di warga masyarakat Cianjur Jangan jauh-jauh di Cianjur pun ada Sekolah 3 Agama Islam yang kuatis bagus Bahkan tadi bisa didengar dari 50 santri yang dulu saja 16 Tetap disini mengeluarkan kualitas gitu ya Hal senada juga dikemukakan ketua STI Imam Safaii Yaitu Gaya Haji Abdurrahman Naim Kampusnya mendidik para mahasiswa-mahasiswi tidak hanya dari Indonesia saja Namun ada pula yang berasal dari Malaysia, Thailand, Kamboja, Rusia, bahkan Syria Ini membuktikan bahwa keilmuan yang diberikan kampus Mampu menembus internasional Dengan berbagai kelebihan positif perihal ilmu agama Islam Tidak aneh kalau pada saat ini Mahasiswa kita yang terdiri dari 300 orang 50 orang di antara Adalah mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari Malaysia, Thailand Kemudian ada juga dari Bangkok, dari Kamboja Bahkan ada juga dari Rusia Lebih dari itu ada juga mahasiswa yang datang dari Syria Dosen pembantu Muhammad Lukman atau A.A. Lulu Panggilan Akrab di lingkungan kampus tersebut menjelaskan Bahwa aktivitas para remaja tidak hanya di dalam kampus saja Namun mereka juga berinteraksi dengan membawa ilmu yang sudah didapatnya Diterapkan kembali ke pondok-pondok pesantren Di wilayah Cianjur dan sekitarnya Kalau di luar setaranya dengan S2 Yang mengajar masih dosen-dosen disini para doktor-doktor Kemudian kontribusinya juga di luar Kembali lagi ke mahat atau pesantren-pesantren mereka Di sekitar Cianjur juga pesantren-pesantren disini Banyak membantu pesantren-pesantren di sekitar Cianjur Banyak yang mengajar setiap akhir pekan Prosesi wisuda angkatan 3 tahun ini sebanyak 26 lulusan Terdiri dari 17 wisudawan dan 9 wisudawati Dipimpin oleh pendiri kampus Prof. Dr. Muhammad Hassan Hitau Juga jajaran akademisi Dan dihadiri oleh para orang tua mahasiswa Serta tamu undangan lainnya Terima kasih telah menonton!